Halo guys, ketemu lagi di video terbaru saya di Yeremia Tweakamers Kali ini saya berada di map Cilacap Kali ini kita akan review mode busit lagi Ya kini mode busit legacy SR3 MNX BFC Ini sejatinya bukan mode baru, tapi mode-nya dirilis awal 2023 Nah, seperti apa mode-nya? Yuk kita simak videonya dari awal hingga selesai Sebelum lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Yeremia Tweakamers Agar mendapatkan notifikasi video terbaru Kita lihat review dari eksteriornya Untuk eksterior, roda depannya sudah dikasih top ring Dan top belakang sudah dikasih top laksana Kita lihat review luarnya seperti apa Di sini Kita sudah disukukan dengan bentuk lampu SR3 yang betul-betul luar biasa Tisal lampu SR3 ini betul-betul anti-mainstream Bahkan kabarnya lampu dari laksana ini bisa di ekspor ke luar negeri Seperti Bangladesh Terus untuk penambakan bagian sebelah kirinya Bodinya kelihatan cukup kekar dan profesional Mengedepankan keandalan Terus desain cekungannya itu Dia bukan cekung lagi, tetapi dia sudah ketajam Untuk lover AC, dia masih menggunakan lover AC normal Di bagian bawah itu selendang SS Ada laksana, legasi SR3, ekstra depam, dan tulisan Ultimate Edition Yang menandakan ini adalah edisi spesial Ultimate Kita sekarang berlanjut ke bagian belakang Ini agak susah, ini ada kalang, pohon Untuk bodi bagian belakangnya ini Kalau dulu kan grill air intake-nya ada dua Sekarang ada tiga Yang satu yang bagian transparan hitam Yang dibawah ini sebagai sampah kanan juga air intake Tapi ini untuk buat kebutuhan lampu RGB bisa nggak ya? Soalnya, dan ini data tulisan Ultimate Edition Di bawah grill air intake yang pertama Terus ada kepet, sama plat nomor di belakang Dan ada twin muffler Di lampunya juga mendapatkan model pembaruan loh Lampu SR3 Untuk detail sebelah kanan, data perubahan Base-nya sih, kayaknya masih pakai base dari SR2 yang sebelumnya Tapi untuk desain lekukan dari itu Sudah agak berbeda Pasalnya untuk itu dudukan lampu depannya sudah ganti juga Dan ini menambah proporsional Laksana betul-betul membuat desain yang luar biasa Terhadap mode ini Mode dari MN sama BFJ ini sangat recommended untuk dicoba Untuk bagian interior depannya Untuk bagian interior depannya Lampunya juga bisa menyala Nah, ini adalah penampakan dari Oh, penampakan dari dashboard depannya Si legacy SR3 MNX BFC ini Ini betul-betul luar biasa ini mode-nya Saya recommended untuk dicoba dan download Terus untuk cursing-nya dia pakai Kayaknya 30-28 seat Jadi Merasa lega itu ukurannya Sekarang untuk Review anime-nya kita Review sekarang ya Nanti di akhir video Kita akan tunjukin map kebumen Mau tahu map kebumen seperti apa? Yuk kita simak videonya sampai selesai Kita lihat dulu penampakan interiornya Nah, seperti apa ini penampakan interior dari Mode legacy SR3 MNX BFC ini Ini patutnya lebih baik buat code name daripada Mode busit Soalnya Ini mode ini Perilisan Laksana legacy SR3 nya sudah setahun lebih Kita akan jalankan ini Untuk anime-nya sendiri Anime pertamanya itu Dia ada fake shadow Terus anime kedua Ada Bukan cup Bukan cup sini Suspensinya naik turun Dan anime yang terakhir itu Adalah Buka bakasi Nah, mau tahu review anime lengkapnya setiap apa? Yuk kita terus simak videonya Dari awal hingga selesai Kita akan jalan-jalan kota Cilacap terlebih dahulu Sebagai info Ini mat Cilacap Kepumen sama Purojo ini Belum ada di Busit versi sebelumnya Jadi betul-betul update dan baru Update-nya ini sudah termasuk Di dalam Mode map Jawa Tengah Yang sudah pernah saya review Sebelum Singgung sebelumnya Untuk keterangan lebih jelas Mengenai review Bukan review sih Tapi ini adalah Pre-review Map yang akan di-download nanti Ketika Anda bermain busit Ini totalnya ini Dari beberapa sumber Jadi 1,9 GB Nah, untuk info lebih jelas Tentang pre-review Download map bus ini Bisa Anda simak di video saya sebelumnya Atau di sebelah kanan atas Di deskripsi video Jadi kamu bisa nonton Video ini setelah video ini selesai Sekarang kita akan coba Jalur ring road ya Di celacap Mode ini Desainnya sangat luar biasa Tapi kalau mau yang lebih Embois atau itu Tak saranin untuk beli yang Sell ya Karena ini mode ini Hanya sebagai Sebenarnya bukan sebagai Experimental Tapi mode ini Memang desainnya Untuk sell Tapi gue saranin Kau coba kunjungi Facebook Buana Fortuna Corp Yang jual mode Delegasi SR3 series Nanti pas didapet Mode yang sama Namun dengan Bodi lebih kecil Atau Seperti SR3 HD Prime Atau Bisa dapatkan Mode-mode lain Dengan Harga mulai dari Rp50.000 Tak cantum Linknya Di deskripsi Agar kalian Setelah Nonton video ini Bisa langsung Beli Nah Sekarang kita lanjutkan Perjalanannya Ya Sebenarnya Kita pause dulu Kita lihat Grafisnya Terlebih dahulu Ini grafisnya Ini Kayaknya Kayaknya Agak berat itu Lapisan asfal Tapi jangan khawatir Karena Saya masih review game Bagus Pastinya Kalau saya matikan Lapisan asfalnya Ini nanti Nggak terlihat itu Asfal Bukan asfal Sini Pasir Karena kan Mode Pusitnya Nanti juga Apa namanya Kotor Terus kan Mode Pusitnya Itu kan Kalau mau Mau main game Pusit dengan Grafis yang Bagus Dan Sesuai Relitual Sini Lain Itu Lapisan Asfal Alahkan Kalau Lapisan Asfal Itu kan Juga Berfungsi Sebagai Penambah Grafis Seperti Dashboard Mengkilap Dan juga Apa namanya Ya Itu Lano Kan Pusit Sudah Tambah Impro Grafis Kita Nunggu Nyalip Bus Trafik Sumber Lumayan Disini Nah Sekarang Waktunya Untuk Menyalip By the way Design Interior Ini Betul Bagus Desain Interior S-Series Jadi Enak Untuk Dipandang Direkt S-Series 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 Tidak S-Series S-Series kita lihat disitu wow grafis pasirnya sudah terlihat guys ini salah satu alasan mengapa mod busit harus update ini nih grafis ini betul-betul luar biasa sama Leo oke guys ternyata ini saya skip videonya karena ternyata ini terlalu panjang mapnya ya agak sedikit kepotong sih untuk itu tapi jangan khawatir kalau mau pengen review lengkap map mulai dari Cilacap sampai Korojo ini nanti juga akan hadirkan videonya sendiri jadi tonton terus Yerimedway Gamers ya untuk info selengkapnya ya sekarang kita sudah berada di map kebumen Jawa Tengah map ini juga map baru loh setelah mendapatkan update patch dari itu dari Maleo untuk map Jawa Tengah aslinya ini game busit menurut available memang cuma bisa di port online karena kan ada kaitan sama mode karir uang tambahan dan lain sebagainya ini saya mainkan mode offline sehingga kalau saya main mode offline nanti saya gak bisa service sama cuci bus untuk direct pun juga gak bisa karena memang nih pakai offline nah sekarang kita akan berhenti di map kebumen dulu untuk transit nah sekarang kita akan review anime-nya dulu ya untuk anime pertama ini dia menggunakan fake shadow jadi fake shadow-nya bisa terlihat ini sebenarnya buat potret nih yang kedua anime bagasi naik dan turun dan untuk animasi terakhir ini dia kap bagasinya bisa buka sekaligus ini masanya juga kelihatan kelihatan loh walaupun tidak terbuka sepenuhnya ini anime dari mode SR3 MNX BFC sekian dulu video kita kali ini ya jangan lupa like, comment, and subscribe Yareme 2 Gamers dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa selamat menikmati